Apakah kita secara sadar atau tidak sadar berusaha untuk terlihat seakan-akan baik agar orang lain mengagumi kita? Atau seakan-akan baik agar orang lain melihat kita orang yang terhebat? Justru Yesus mengingatkan kepada para muridnya ketika mereka memperbincangkan yang terhebat. Apakah kita puas sebenarnya dengan sederhana, dengan ketulusan, dan penuh kasih sayang? Seperti digambarkan oleh Yesus, seperti seorang anak kecil. Dalam diri seorang anak kecil, tidak ada tipe muslihat dalam dirinya, tetapi justru ada kepolosan, ada kejujuran. Mereka percaya, mereka mencintai, mereka menikmati kebahagiaan. Kita sebagai orang dewasa seringkali juga menganggap anak-anak belum tahu banyak hal. Nampaknya Yesus juga mengajak kepada para muridnya, supaya para murid belajar dari seorang anak. Mereka dapat menjadi contoh yang bagus tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Bagaimana seorang anak kecil menampilkan ketulusan hatinya, menampilkan kepolosannya, dan kita boleh belajar hidup dalam ketulusan. Ternyata hidup menjadi indah. Mari kita merahmat Tuhan, agar kita mengisi hari-hari kita, belajar hidup dalam ketulusan, hidup menjadi indah. Jemaat Allah, Marilah, Kepada Tuhan sujudlah, Dia mencipta sebesar, Serta segala isinya, Kepada Tuhan naiklah, Orang yang tahan, yang bersih, Yang suci murni hatinya, Dan hidup tidak berjalan. Dalam nama Bapak dan Butra dan Raku Hudus, Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Ramon, Suster, Prater, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Dalam perjalanan hidup kita, Seringkali kita ada godaan, Ada tantangan ketika kita mengabdi kepada Tuhan. Yakni kita harus menghadapi segala pencobaan. Bahkan tidak jarang, Cobaan itu hal di dalam hidup kita, Lewat kehebatan, Atau bahkan mungkin populeritas, Dan tentu saja, Kita akan menjadi yang nomor satu. Justru Yesus hari ini mengingatkan kepada para murid, Bahwa mereka tidak harus menjadi yang terhebat, Tetapi justru mereka diundang, Agar tetap setiap sedia, Untuk tetap dalam pelayanan yang rendah hati. Maka mari kita awali Ikaris ini, Kita menyadari akan kelemahan kerapuan dan dosa kita, Seraya memohon anugerah pengampunan Tuhan, Agar kita dimampukan pula, Dalam hidup kita, Menangkap dan rencana kendak Tuhan, Lewat kerendahan hati. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remu-redam hatinya, Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa, Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapak sebagai pengantara kami, Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang mahu kuasa mengasihani kita, Mengampuni dosa kita, Dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang mahasetia, Engkau tak pernah meninggalkan umatmu, Putuslah rohmu mendampingi kami, Pada saat kesesakan dan kesulitan hidup kami, Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, Yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus, Hidup dan berkuasa Allah, Sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Putra Sirak Anakku, jika engkau mau mengabdi kepada Tuhan, Bersiap sedialah menghadapi pencobaan. Tabahkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan gelisah pada waktu malam. Berpautlah kepada Tuhan, Jangan berpaling kepadanya, Supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Terimalah saja apapun yang menimpa dirimu, Dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Sebab emas diuji dalam api, Tetapi orang yang dikasihi Tuhan, Diuji dalam kancah penghinaan. Percayalah pada Tuhan, Maka ia pun menghiraukan dikau, Ratakanlah jalanmu, Dan berharaplah kepadanya. Kalian yang takut akan Tuhan, Nantikanlah belas kasihannya, Dan jangan menyimpang, Supaya kalian jangan terjatuh. Kalian yang takut akan Tuhan, Percayalah padanya, Niscaya kalian tidak akan kehilangan ganjaran. Kalian yang takut akan Tuhan, Harapkanlah yang baik, Sukacita kekal, Dan belas kasihan. Ingatlah akan angkatan yang sudah-sudah, Dan perhatikanlah, Pernahkah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepadanya? Pernahkah Tuhan meninggalkan orang yang tekun bertakwa? Pernahkah Tuhan tidak menghiraukan orang yang berseru kepadanya? Sungguh Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan di waktu kemalangan. Demikianlah sabda Tuhan, Syukur kepada Allah. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, Dan ia akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan, Dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, Dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, Maka ia akan memenuhi keinginan hatimu. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, Dan ia akan bertindak. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, Dan milik pustaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, Dan pada hari-hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, Dan ia akan bertindak. Jauhilah yang jahat, Dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi, Sebab Tuhan mencintai kebenaran, Dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, Dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Percayakanlah hidupmu pada Tuhan, Dan ia akan bertindak. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan, Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, Dan ia akan bertindak. Aleluia, 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 Aleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia Tidak ada yang ku banggakan selain salib Tuhan Karena hanya dunia tersalib bagiku dan aku bagi dunia Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan bersamam, inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea Yesus tidak mau hal itu diketahui orang Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya Ia berkata kepada mereka Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Dan mereka akan membunuh dia Tetapi tiga hari setelah dibunuh, ia akan bangkit Mereka tidak mengerti perkataan itu Namun segan menanyakannya kepada Yesus Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum Ketika sudah berada di rumah Yesus bertanya kepada para murid itu Apakah yang kalian perbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam saja Sebab di tengah jalan tadi Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu Katanya kepada mereka Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu Tidaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya Dan menjadi pelayan semuanya Yesus selalu memanggil seorang anak kecil Ketengah-tengah mereka Kemudian ia memeluk anak itu Dan berkata kepada mereka Barang siapa menerima seorang anak seperti ini Demi namaku Dia menerima aku Dan barang siapa menerima aku Sebenarnya bukan aku yang mereka terima Melainkan dia yang mengutus aku Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Menjadi yang terhebat bisa bikin penat Dan itulah yang mau dikatakan juga Yesus Dalam Injil hari ini Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan melalui Galilea Dia mengajar murid-muridnya Dan dia berkata kepada mereka Anak manusia akan diserahkan dan akan dibunuh Tiga hari setelah kematiannya Anak manusia akan bangkit Nampaknya murid-muridnya tidak mengerti Apa yang Yesus katakan kepada mereka Akankah apa yang Yesus nubuatkan Benar-benar menjadi kenyataan Bagaimana hal itu bisa terjadi Yesus adalah guru dan rabi yang hebat Namun mereka ragu untuk bertanya kepadanya Mereka tiba di kaparna om Dan ketika mereka menetap di rumah tempat mereka menginap Lalu Yesus bertanya kepada mereka Apa yang kamu perdebatkan Yang kamu perbincangkan selama perjalanan tadi Dan Yesus dan para murid tetap diam Mereka nampaknya malu Maka topik pembicaraan mereka adalah Siapa murid yang terbesar Siapa yang terhebat di antara mereka Kemungkinan besar mereka tahu Bahwa Yesus tidak akan menyetujui percakapan mereka Apa pendapat Yesus tentang mereka Jika mereka mengatakan yang sebenarnya Saudara-saudari Yesus kemudian beritahu kepada murid-muridnya Siapapun yang ingin menjadi yang pertama Akan menjadi yang terakhir Dari semuanya dan pelayan dari semuanya Yesus kemudian memanggil seorang anak kecil kepadanya Dan berkata kepada murid-muridnya Barang siapa menerima seorang anak Dalam namaku menerima aku Dan siapapun yang menerima aku Menerima dia yang mengutus aku Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Kekuasaan, kehebatan, popularitas Atau bahkan ketenaran di dunia kita Inilah yang seringkali dirindukan Dan diperjuangkan oleh banyak orang Misalnya ketika ingin menjadi bintang Maka dia akan berjuang supaya menjadi hebat Entah itu menjadi penyanyi Entah itu menjadi model Mungkin juga di dalam kandidat politik Dan lain-lain Yang tentu saja ketika bersaing Demi popularitas Demi ketenaran Demi kekuasaan Demi kemahsyuran Dan kehebatan Apakah mereka benar-benar percaya Bahwa dengan cara itu mereka menemukan bahagia Apa itu kebahagiaan Atau apakah mereka hanya terjebak dalam nilai-nilai arus dunia Yesus memanggil kita untuk menemukan kebahagiaan Dan kedamaian hati kita Di dalam dia Bukan dalam kehebatannya Bukan juga dalam kemasyurannya Tetapi justru seringkali Menjadi yang terhebat Bisa bikin penat Bisa orang merasa setelah hebat Lalu lebih banyak Mengandalkan dirinya sendiri Saudara-saudari secara alami Kita semua ingin orang lain berpikir baik tentang kita Dan dengan sendirinya Ini tidak buruk Kita mendapat masalah ketika kita terdorong Untuk terlihat baik Dan berprestasi Hanya untuk mencapai Sebuah popularitas Kehormatan Atau bahkan mungkin harga diri Kita percaya bahwa orang-orang akan Menyetujui kita Dan apa yang telah kita capai Dalam hidup kita Saudara-saudari Hari ini kita diundang Untuk sejenak meluangkan waktu Dan bertanya Pada diri kita sendiri Seberapa penting Kekuasaan Seberapa penting Ketenaran Popularitas Kekakuman Kepada kita Atau bahkan Kehebatan-kehebatan kita Apakah kita secara sadar Atau tidak sadar Berusaha Untuk terlihat Seakan-akan baik Agar orang lain Mengagumi kita Atau seakan-akan baik Agar orang lain Melihat kita Orang yang terhebat Justru Yesus Mengingatkan kepada Para muridnya Ketika mereka Memperbincangkan Yang terhebat Dan Apakah kita puas Sebenarnya Dengan Sederhana Dengan ketulusan Dan penuh kasih sayang Seperti digambarkan oleh Yesus Seperti seorang anak kecil Dalam diri seorang anak kecil Tidak ada tipu muslihat Dalam dirinya Tetapi justru Ada kepolosan Ada kejujuran Mereka percaya Mereka mencintai Mereka Menikmati kebahagiaan Sudah-sudah Kita sebagai orang dewasa Seringkali juga menganggap Anak-anak Belum tahu banyak hal Nampaknya Yesus juga Mengajak kepada para muridnya Supaya para murid Belajar Dari seorang anak Mereka dapat menjadi contoh Yang bagus tentang apa Tentang apa Yang benar-benar penting Dalam hidup Bagaimana seorang anak kecil Menampilkan ketulusan hatinya Menampilkan kepolosannya Dan kita boleh Belajar hidup Dalam ketulusan Ternyata Hidup Menjadi indah Sudah-sudah Mari kita merahmat Tuhan Agar Kita mengisi hari hadit kita Belajar hidup Dalam ketulusan Hidup Menjadi Indah Tuhan Memberkati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Marilah muartakan misteri iman kita Setiap kali kamu makan putih ini Dan minum dari biala ini Bapakmu Tuhan kami Wartakan Hingga engkau datang Lihatlah anak domba Allah Lihatlah dia yang menghapus dusat dunia Berbagilah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba Engkau datang kepada saya Tetapi bersabdlah saja Maka saya akan sembuh Semoga tubuh dan rahkis memberikan kekuatan Dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal Sungguh Tuhan itu pengasih dan penyayang Yang mengampuni dosa Dan menyelamatkan dalam kemalangan Marilah kita berdoa Allah Bapak yang mahasetia Berkat Ikaristi ini Kami memperoleh daya kekuatan untuk melayani sesama Semoga engkau Senantiasa mendampingi hidup kami Sampai kami mengalami hidup abadi di surga Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Tuhan bersamamu Semoga Allah yang maha kuasa Memberkati saudara-saudari sekalian Bapak dan putra dan roh kudus Saudara-saudari pergilah dalam dame Sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu Syukur kepada Allah Terima kasih telah menonton!